Sejumlah pria berbaju lor yang diduga anggota Ormas menggeruduk outlet Migacoan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Video kedatangan gerombolan diduga Ormas ini pun viral di media sosial. Aksi ini diduga sebagai bentuk intimidasi sebab sebelumnya pihak manajemen Migacoan menolak permintaan pengelolaan lahan oleh Ormas terkait. Kasus pengelolaan lahan pakir ini sempat dimediasi pemerintah setempat, TNI dan juga Polri. Namun pihak Ormas ngotot tetap ingin mengelola lahan parkir outlet Migacoan dengan alasan anggotanya perlu makan. Selain membuat pengunjung tidak nyaman, pihak Migacoan sempat harus menghentikan operasional mereka sebelum jam tutup usai. Usai meruduk sejumlah orang, kasus ini pun sampai ke telinga Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Bobi mengatakan hendaknya Ormas mencari rezeki dengan cara yang bagus, bukan justru menakut-nakuti dan mengganggu pengusaha. Terima kasih telah menonton!